Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya menggunakan laptop Max Pro tapi dengan menggunakan sistem operasi Windows langsung saja sini kita kita tekan tombol power yang ada di ujung sebelah kanan ujung kanan atas kita tekan ini lalu langsung kita tekan tombol option tekan sampai muncul menu ini Hai selamat menurut ini kita klik kita klik ini oh ya Oh jangan lupa kita tekannya begitu kita tekan tombol ini langsung kita tekan ini jangan sampai lama karena kalau sudah lama dia akan otot secara otomatis menggunakan sistem operasi iOS nya bukan Windows karena disini kita ingin memilih Windows jadi kita klik Windows kita klik Windows kita klik gini kita tunggu beberapa saat maka sistem akan memulai booting dengan menggunakan operasi Windows setelah sampai di sini kita kita menggunakan opasi Windows nya seperti kita menggunakan dengan laptop biasa atau dengan laptop lainnya kita tunggu beberapa saat sistem akan segera beroperasi kita lihat segera beroperasi Windows seperti Windows pada komputer seperti Windows di komputer pada umumnya sini ada menu start menggunakan Windows 7 jadi enggak parah repot kali seperti Windows 10 di sini kita bisa klik kanan sama kita klik kanan klik kanannya dengan ini ini kiri ini kanan tidak ada pembatas disini kita klik kanan dan kalau disini juga kalau enggak kalau enggak kalau enggak di klik kanan bisa juga di klik dua kali gini nah dengan jari kiri kanan atau secara bersamaan atau secara bersamaan kalau satu aja dia enggak mau kalau dua bersamaan dia pasti akan seperti Windows pada umumnya untuk mencari word kita gunakan disini wordnya dia tidak ada muncul di taskbar ini dia kita klik start sini untuk memunculkan word nah disini wordnya kita coba dengan membuka word agak lama tunggu sebentar kalau di klik sekali nggak muncul tunggu karena ada agak sebilangnya agak ngelola laptopnya karena dia nya penuh bingung mana mau dihapus seperti pada word pada umumnya oke berabungnya terkeluar matikan punnya seperti biasa seperti ini shortdown untuk mematikannya klik shortdown saja sebelumnya secu dział selamat pagi selamat pagi selamat pagi